Anak berandalan jilid 14. Pengantin perempuan yang berandalan simpek, kun berjalan di depan, si Yau Capet Long mengikuti di belakangnya. Mereka baru bebas dari permainan ajaib si raja gila boneka Tian Koncu. Tanpa menoleh ke belakang, simpek, kun bertanya, bagaimana penilaianmu kepada kedua orang tadi? Mungkinkah orang-orang yang diutus olehnya untuk menakut-nakuti kita tidak mungkin, jawab si Yau Capet Long. Mengapa tidak mungkin bertanya simpek, kun? Si Yau Capet Long menjawab, kedua orang tua tadi adalah jago silat tanpa tandingan pada tiga generasi, ia bisa membunuh orang tanpa berkedip mata, tapi tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang bohong, kau kenal kepada mereka? Siapakah kakek tua itu? Si Yau Capet Long berkata, pada 20 tahun yang lalu, rimba persilatan pernah digegerkan oleh mereka, belum pernah ada orang yang tidak kenal kepada mereka. Tiap orang rimba persilatan yang mendengar namanya pasti, sebelum Si Yau Capet Long menyebut nama kedua kakek tersebut, dari jauh terdengar suara tambur dan gembreng dipukul. Dung, kreng, dung, kreng. Memandang ke tempat itu, tampak oleh mereka sebuah iring-iringan datang maju ke depan. Itulah iring-iringan pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kuda yang tinggi besar, berjalan di paling depan. Sebagai layaknya seorang pengantin, sekarang dia bergirang hati. Tapi pengantin laki-laki asam cemberut. Wajahnya sangat pucat pasti terlalu banyak pikiran. Kawin paksa? Hanya perkawinan paksa yang bisa mengakibatkan seperti ini. Simpet kun tidak berani memandang ke arah iring-iringan pengantin itu, ia sedang terkenang kepada masa kecilnya, di mana ia dijemput oleh liang sengpe untuk diperistri olehnya. Itulah kenangan lama, jauh di masa silam. Seseorang yang masih berada dalam keadaan pusing dan masih uring-uringan, bukannya mengiri kepada kesenangan, tapi orang itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan suasana kondisinya, orang itu pasti menjadi sebel. Demikian juga keadaan Xiao Capet Long, dia masih berada di dalam pikiran-pikiran yang bercabang, belum mendapatkan penemuan jalan yang tepat. Adanya iringan pengantin itu membuat batinnya menjadi kacau. Dia takut orang yang menjadi seperti itu. Biasanya Xiao Capet Long bisa turut memeriahkan, tapi hari ini tidak, disengaja atau tidak disengaja ia terbatuk-batuk. Simpet kun masih memikirkan keadaan lama, dia tidak berani menentang kenyataan, menundukkan kepala, tidak mau melihat adanya iring-iringan itu. Bukan dengki, bukan iri, seperti inilah sifat manusia. Xiao Capet Long dan Simpet kun tidak mau ambil tahu, siapa yang menjadi pengantin laki, dan siapa yang menjadi pengantin perempuan. Urusan itu tidak mempunyai hubungan dengan mereka. Dung, kreng, dung, kreng. Pengantin laki sedang duduk di atas kuda yang tinggi, kuda itu jangkung dan gagah. Dia berada di dalam puncak kemenangan, tapi kemenangan itu tidak mudah dicapai. Seseorang yang bangga, dengan mengharapkan semua pusat perhatian ditujukan kepadanya, tapi dia tidak berhasil menarik perhatian Simpet kun dan Xiao Capet Long. Dung, kreng, dung, kreng. Titulet, titulet. Tambur, gemereng dan suara seruling dibunyikan terus-menerus. Mengiringi suasana penjemputan pengantin itu, mengiringi perjalanan itu. Iring-iringan itu sudah dekat dengan tempat Simpet kun dan Xiao Capet Long. Pengantin laki masih sedang mengenangkan kerecaranya bagaimana dia mendapatkan seng idaman. Tidak mudah untuknya mengawini wanita galak yang kini berada di dalam tanduk pengantin. Karena pilihan itulah, tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Karena pilihannya sudah jatuh kepada si dia, tidak sedikit kesengsaraan yang dihadapi sebelumnya, seng lelaki hampir putus harapan, hampir ia melepaskan kesempatan untuk mengejar-ngejar wanita berandalan itu. Keuletan dan rasa cinta kasih yang membara mendorong keberaniannya. Akhirnya seng wanita berandalan menganggukan kepala, berkatalah ia, aku mau kata-kata di atas keluar dari mulut seorang jago wanita tanpa tanding. Nah, betapa girangnya rasa hati pengantin pria di saat itu, ia berhasil mendapatkan jodohnya. Di atas kuda, seng pengantin lelaki mengeluh, oh, hati seorang wanita sulit diduga jodohnya itu betul-betul berada di luar dugaannya. Hari-hari yang sengsara berhasil dilewatkan, ia sudah tidak perlu mengejar-ngejar wanita itu lagi, sehingga ia berhasil menundukkan kekerasan si wanita idaman. Ia menoleh ke arah joli pengantin perempuan, tidak lama lagi ia bisa memperistrikan si perempuan galak. Walaupun galak, dia berkepandaian tinggi, dia cantik dan pemberani. Terpikir sampai di sini, pikirannya terbuka pula. Seolah-olah mendapatkan dirinya di suatu awan jatuh terbang di atas kepala semua orang. Sekarang laki-laki di atas kuda boleh menjadi bangga, dia mendongakan kepala karena bangga atas prestasi yang sudah dicapai. Dan tidak mau tahu, dengan segala sesuatu yang berada di depannya, dia tidak melihat adanya Syao Capetlong dan Simpetkun. Dung, kreng, dung, kreng, titulet, titulet. Tambur dan tansidor masih dipukul yang memekakkan telinga Syao Capetlong. Bercerita tentang keadaan pengantin perempuan. 16 orang menggotong tandu dan mereka menggotong tandu pengantin. Seperti biasanya, joli pengantin itu serba mewah, serba rebu. Tidak joli pengantin sudah diturunkan, dalam arti ini, pengantin perempuan harus taat kepada peraturan-peraturan, dilarang keluar dari dalam joli, kecuali hendak memasuki kamar. Pengantin perempuan ini lain daripada yang lain. Inilah letak perbedaan pengantin perempuan yang sedang kita jumpai, pengantin perempuan yang sedang dilakonkan bermata panjang, tidak mau disekap seperti itu. Biasanya sesudah pengantin perempuan masuk ke dalam joli iringan, dia harus menjadi patung, tidak boleh bergerak, tidak boleh banyak suara, apalagi tolah-toleh, dilarang keras. Sampai pun keadaan-keadaan yang sangat kritis, seperti melepas buah busuk juga, terlarang, katanya kurang ajar. Karena itu, sebelum pengantin perempuan menaiki joli, ada juga larangan yang tidak terdaftar, calon pengantin dilarang makan, tidak boleh meminum ari. Minuman itu bisa meracau perut, kalau kurang hati-hati celana pun bisa basah. Sesudah pengantin memasuki kurungan joli, tidak ubahnya seperti seekor burung yang masuk ke dalam sangkar kurungan. Tapi pengantin perempuan ini luar biasa. Lain daripada yang lain. Dia sengaja memasang tangannya pada tirai-tirai tepi, melirik ke kanan dan ke kiri. Sepasang matanya yang liar, celingak-celinguk kemari, seperti hendak menemukan sesuatu penemuan baru. Banyak orang yang menyaksikan keadaan pengantin perempuan yang seperti itu, hati mereka berpikir, masih berada di dalam joli sudah tidak kesabaran seperti itu. Wah! Dasar pengantin perempuan yang genit. Dasar pengantin laki yang sial. Bagaimana ia bisa menguasai perempuan liar ini bersampokannya iringan pengantin tadi dengan rombongan sial capit long, segera menimbulkan sedikit insiden. Ceritanya sebagai berikut, kalau saja sial capit long menerenungkan kepala ke arah samping, simpet pun merenungkan kepala ke arah tanah, pengantin laki-laki menengadahkan pandangannya ke atas, ketiga orang ini tidak mau atau menghindari dari kenyataan yang ada. Hanya seorang, inilah pengantin perempuan yang bermata jeli, segera dia bisa menemukan jejak sial capit long. Tiba-tiba saja, dirah joli tersingkap, tubuh pengantin perempuan itu terbang ke atas. Lembaran-lembaran kain merah, bagaikan kupu-kupu yang menyingkap melunjur berada di depan sial capit long. Sial capit long tertegun, desiran-desiran angin itu membuat ia terkejut. Mana bisa terpikir olehnya, apa maksud kedatangan pengantin perempuan? Perkembangan berikutnya lebih hebat lagi, tangan pengantin perempuan terayun, pok, dia menepuk punjak sial capit long, suaranya yang garing merdu berkata, Hei laki-laki sialan. Selama beberapa lama ini kemana saja kau mengumpatkan diri? Apa sudah mati tepukan tangan pengantin perempuan itu cukup keras, hampir saja membuat sial capit long terjengkang ke belakang. Apalagi sesudah mendengar suara seng pengantin perempuan, tubuh sial capit long hampir jatuh ngelosok. Suara itu tidak asing lagi, itulah suara Hang Sieniu. Tukang tambur, tukang gemereng, tukang gotong, tukang pikul, semua iring-iringan dari rombongan itu yang berjumlah lima puluhan tertegun. Mereka melotokan mat celebar-lebar, melewokan mulut besar-besar. Perkembangan yang seperti itu berada di luar dugaan semua orang. Simpekun juga menoleh, dia menjadi haran. Terdengar cekikikan Hang Sieniu, ia berkata, Hei, aku hanya memberi satu ons bedak memupuri wajahku, kau sudah tidak kenal kepadaku lagi sial capit long menghela nafas, dengan suara getir ia berkata, dimisalkan aku tidak mengenali. Sudah seharusnya bisa menduga, di dalam dunia, kecuali wanita berandalan Hang Sieniu, mana mungkin bisa menemukan perempuan galak yang lainnya inilah perempuan berandalan Hang Sieniu. Dia memupuri wajahnya begitu mendok lebih dari satu ons mungkin bisa setengah kilo. Inilah hasil buah karya dari para penelur ceritanya, wajah seorang pengantin perempuan harus putih molek, tidak boleh hitam, harus menutupi jerawatnya, makanya membedaki dengan tebal. Maka setiap pengantin perempuan harus sama cantiknya dan rata-rata tidak jauh berbeda. Betapa tebal pun bedak yang memupuri kedua pipi, tidak mungkin bisa mengganggu keriangan Hang Sieniu. Hang Sieniu, wanita berandalan yang terkenal. Walaupun dia sudah menjadi pengantin, sepasang maca Hang Sieniu yang liar itu tetap liar. Terdengar pula suara tertawa cekikikan Hang Sieniu, dia menepuk pundak Siao Capitlong. Ia berkata lagi, Hei, berada di luar dugaanmu, bukan? Tentu kau tidak menyangka, kalau aku juga bisa menjadi pengantin betul-betul tidak kusangka, berkata Siao Capitlong menyengir. Sesudah bertahun-tahun Hang Sieniu mengejar Siao Capitlong tanpa hasil, Siao Capitlong itu tidak berani menemui Hang Sieniu. Melihat kera penghadapan Siao Capitlong yang seperti itu, Hang Sieniu tidak bisa menahan gelorannya, mendekati laki-laki berandalan dan berkata dengan suara perlahan, Mengapa tidak terpikir olohmu? Siao Capitlong berkata perlahan, Kau sudah menjadi pengantin, tidak naik ke atas joli, Lihat, banyak orang yang memperhatikan ke arah kita, dengan mendelikan sepasang matanya Hang Sieniu memmentak, Takut apa? Bukan mereka yang menjadi pengantin, Aku tidak takut, disingkapnya baju pengantin sedikit, berputar dengan lincah, Mendemonstrasikan pakaian itu, Diperlihatkannya kepada Siao Capitlong, Dengan tertawa Hang Sieniu bertanya, Baguskah pakaian ini? Lihat, bagaimana keadaanku? Tentunya semakin cantik, semakin cantik, Berkata Siao Capitlong, Semakin bagus, Sungguh tidak mudah menemukan pengantin perempuan yang seperti ini, Hang Sieniu menudingkan jarinya sehingga mengenai hidung Siao Capitlong, Ia berkata, Maka, kau laki-laki yang sudah hampir mati ini tidak mempunyai rejeki, Siao Capitlong mengusap hidung itu, Dengan tertawa getir berkata, Rejeki pemberianmu sulit diterima, Lagi-lagi Hang Sieniu mem mendelikan mata, Kemudian menyipitkan sepasang mata itu, Ia berkata, Hei, laki-laki sialan, Coba kau terkah siapa yang menjadi pengantin laki-laki, Sebelum Siao Capitlong menjawab, Pengantin laki-laki yang berada di atas kuda sudah meluncur datang, Laki-laki itu mempunyai raut wajah empat persegi, Keadaannya sangat tegang, Itulah Yohai Tai, Kawan lama, Mengenali Yohai Tai, Segera Siao Capitlong mengenali kepada Seng pengantin laki, Dia berkata, Ternyata saudara Yohai Tai, Selamat, Selamat, Mengenali siapa yang berada di depan sana, Yohai Tai juga tertegun, Beberapa saat ia harus berpikir, Bagaimana menyeret Hang Siengima ke dalam jolinya kembali, Membalas hormat Siao Capitlong, Dia berkata, Terima kasih, Pernikahan kami dilangsungkan sangat terburu-buru, Banyak kawan yang tidak menerima undangan, Lain kali, Tiba-tiba Hang Siengima berjingkrak, Memandang kuda Yohai Tai dan berkata, Apa? Lain kali, Urusan yang seperti ini mana bisa dilangsungkan sampai beberapa kali, Apa yang lain kali? Apa kau mau kauin lagi? Hei, Manusia Dogo Yohai Tai segera mengetahui akan kesalahan pembicaraan, Keringatnya mengucur semakin banyak, Keadaan itu sudah membingungkan dirinya, Kini semakin bingung lagi, Eh, eh, Di dalam keadaan yang seperti ini, Mana boleh kau keluar dari joli pengantin Hang Siengima bertolak pinggang, Dengan galak dia berkata, Mengapa tidak boleh? Bertemu dengan kawan lama, Masakan tidak boleh bicara sebentar, Tapi, Tapi, Yohai Tai agak gugup, Tapi apa yang perempuan lebih galak? Di dalam keadaanmu yang seperti ini, Kau adalah seorang pengantin perempuan, Apa bedanya menjadi pengantin atau bukan bertanya Hang Siengima? Apa pengantin sudah bukan orang wajah Yohai Tai memerah, Ia menghadapi Siao Capit Long dan Simpet Kun? Yohai Tai berkata, Coba tolong kalian jelaskan, Keadaan yang seperti ini apa tidak membingungkan diriku? Mana ada pengantin yang galak? Aku memang galak, Berkata Hang Siengima. Mau apa? Tidak setuju? Boleh pilih lain lagi, Ganti yang lain. Yohai Tai sudah melompat turun dari kuda tunggangannya, Dengan nafas tersengal-sengal dia berteriak, Tidak tahu aturan, Tidak tahu aturan, Suara Hang Siengima melengking panjang, Eh, Siapa yang tidak tahu aturan sekarang kau ingin menggunakan aturan? Mengapa dahulu tidak? Hayo katakan. Mengapa dahulu tidak dahulu? Dahulu, Yohai Tai menyusut keringatnya yang turun semakin banyak. Dengan dingin Hang Siengima berkata, Dahulu aku belum bersedia dikawini olahmu, Maka kau melulusi segala permintaan, Kentutku juga dikatakan wangi. Tapi keadaan berubah, Sekarang aku sudah naik ke dalam joli kemantan, Aku sudah dianggap jadi orang dari keluarga Yohalian. Mau petantang-petenteng? Mau mengekang dengan peraturan? Betul begitu sikap Yohai Tai menjadi lemah, Dia menghela nafas berkata, Bukan maksudku seperti itu, Tapi, Tapi apalagi menudingkan jari Hang Siengima. Yohai Tai melirik ke arah rombongan orang yang begitu banyak, Semua mati ditujukan ke arahnya. Dia semakin malu, Dengan suara perlahan dia berkata, Tapi agak kurang pantas membawakan sikap kelakuan yang seperti ini. Apalagi di depan banyak orang. Mereka bisa mentertawahkanku, Hang Siengimao tidak puas kepada sikap Yohai Tai yang pelin-pelan, Ia bersedia dikawini oleh Yohai Tai, Karena putus harapan atas cintanya kepada Siawchapetlong. Kini Siawchapetlong tampil kembali, Cinta kepada Yohai Tai itu luntur. Semakin tidak puas atas sikap Yohai Tai yang kurang tegas, Kurang pemberani, Semakin perlahan Yohai Tai bersuara, Semakin keras pula Hang Siengimao membentang bacot. Dengan keras ia berteriak, Takut apa? Biar saja mereka tertawa. Aku tidak takut kepada orang yang tertawa, Wajah Yohai Tai berubah. Biar bagaimana Yohai Tai mempunyai jiwa kepribadian sendiri. Dia seorang laki dua, Dibentak pulang pergi, Dimakikian kemari, Dia juga naik darah. Dengan suara yang tidak kalah kerasnya, Dia membentak, Hai, bagaimana aku bisa menjadi orang diperlakukankah seperti ini? Hang Siengimao berkata, Kau malu mendapat istri yang seperti aku Yohai Tai menutup mulut. Itulah jawaban di dalam tanpa bahasa. Dengan dingin Hang Siengimao berkata, Baik, kau malu karena mendapatkan istri yang seperti aku. Aku juga tidak kesedihan menjadi kemantin, Sesudah itu dirobek duanya pakaian kemantin, Dicopotnya tudung kemantin, Dibanting dan dilemparkannya ke tanah, Dengan suara keras berkata, Nah, kemantin batal. Biarpun aku sudah naik ke atas Joli, Aku belum memasuki kamarmu, Aku belum menjadi nyonyemu, Dan kau belum berhak mengekang kebebasanku, Semua matu yang menyaksikan kejadian itu melotot, Tukang gotong, Tukang gemereng, Tukang tambur dan rombongan yang terpencar itu Belum pernah menyaksikan adanya kemantin yang dibatalkan. Apalagi kera dua yang seperti dibawakan oleh Hang Sienyo, Kejadian itu adalah pengecualian besar. Mereka telah menggotong banyak kemantin, Mereka juga sudah mengiringi banyak kemantin. Mereka juga telah menghadiri resepsi banyak kemantin, Tapi tidak ada satu pengantin yang memiliki sifat dua Hang Sienyo. Mereka belum pernah mendengar cerita yang seperti apa Hang Sienyo telah lakukan. Upacara perkawinan yang mengalami kegagalan Upacara perkawinan yang mengalami kegagalan Yuhaitai bukan seorang ahli pidato, Di saat ia menjadi gugup, sulit berbicara. Hari ini, bukan saja gugup, Keadaan Yuhaitai sudah begitu sulit. Kau, kau, tidak lain ucapan yang bisa keluar dari mulut Yuhaitai. Tindak tanduk Hang Sienyo memang agak keterlaluan, Sebagai jago wanita yang berandalan, Hang Sienyo tidak pernah takut kepada siapapun juga. Termasuk Siaw Capetlong. Perkawinannya dengan Yuhaitai, Hanya mempasrahkan diri kepada umur. Dia sudah lebih dari 30 tahun, Sudah waktunya menikah, Mendapat cinta kasih Yuhaitai, Ditolak oleh Siaw Capetlong. Akhirnya dia menyerah. Hang Sienyo menerima lamaran Yuhaitai. Kini entah bagaimana, Munculnya Siaw Capetlong membuat harapan lama itu kambur kembali. Dia meninggalkan Yuhaitai. Siaw Capetlong hendak memberi sedikit tanjuran, Tapi dia lebih kenal kepada sifat dan adat Hang Sienyo. Adat Hang Sienyo lebih keras dari granit. Siapapun tidak bisa tahan. Hang Sienyo tidak tanggung dua, Semua baju kemantin dicopot juga, Dilempar ke arah kepala Yuhaitai, Menarik tangan Siaw Capetlong dan berjalan pergi. Mari dua katanya, Mari kita berangkat, Aku tidak menjadi mantu dari keluarga Yuh. Hendak kulihat apa aku bisa mati kelaparan, Yuhaitai lompat dua langkah, Berteriak, Kau tidak boleh pergi, Hanya kata dua ini yang bisa dilontarkannya. Tangan Yuhaitai lebih cepat, Dia menarik Hang Sienyo dengan maksud Membatalkan keberangkatan jago berandalan perempuan itu. Dengan keras Hang Sienyo melemparkan pegangan tangan Yuhaitai. Dengan alasan apa kau menahan kepergianku Menudingkan jarinya ke hidung Yuhaitai, Hang Sienyo membentak, Aku beri peringatan terakhir. Lain kali jangan mencoba untuk membentur diriku. Jangan mencoba untuk membayangi diriku, Atau, Akanku beri hajaran yang setimpa. Yuhaitai mematung di tempat, Butiran-butiran keringat menetes jatuh. Siaw Kapit Long merasa kasihan atas perlakuan yang ditimpahkan kepada Yuhaitai, Dia sedang menimbang dua, Dengan kelapa bagaimana bisa meredakan situasi itu. Tapi gerakan Hang Sienyo lebih cepat, Menyeret Siaw Kapit Long, Dia hendak digusur berangkat. Siaw Kapit Long tidak pernah takut kepada orang, Kecuali kepada Hang Sienyo, Dengan wajah cemberut dia berkata, Tidak bisakah kau melepaskan tanganmu? Aku masih kuat berjalan, Eh mendelik mata Hang Sienyo. Malu kepada orang? Siapa yang kau takuti? Kau tidak takut kepada aku, Mengapa takut kepada orang bertemu dengan Hang Sienyo? Betul dua Siaw Kapit Long mati kutu, Dia meratap, Tapi, Tapi aku masih mempunyai seorang kawan, Baru sekarang Hang Sienyo mau teringat, Sungguh dua di sana masih ada seorang yang berdiri. Ia menolahkan kepala ke arah Simpekun dan berkata, Oh, maaf, Nona ini yang menjadi kawanmu. Mari kita berangkat, Orang dua dari keluarga Yuhaitai banyak uangnya, Besar kekuasannya. Kita orang tidak perlu berkomplot dengan mereka, Simpekun ragu dua sebentar, Akhirnya mengikuti di belakang Siaw Kapit Long dan Hang Sienyo. Di dalam keadaan yang seperti itu, Tiada pilihan kedua bagi Seng Ratu Rimba Persilatan. Keadaan yang paling canggung adalah Yuhaitai. Tapi Simpekun tidak kalah canggungnya. Hang Sienyo masih belum puas atas kejadian-kejadian itu, Ia mendelik mata, menuding dua Yuhaitai dan berkata, Hey, mengapa masih mematung di tempat ini? Lain kali jangan suka membayangi orang lagi, Tau. Awas secara tiba-dua saja Yuhaitai meletus, Semangatnya terbangun, Dengan suara keras yang belum pernah dikeluarkan olehnya berkata, Baik, dimisalkan hanya seorang wanita yang berada di dalam dunia, Aku juga tidak memilih dirimu, Wanita siluman yang tidak tahu malu, Betapa sabar pun Yuhaitai, Dia masih berupa seorang manusia yang hidup. Ditendang bolak-balik, Dicaci maki pulang pergi, Akhirnya dia naik darah. Adat Yuhaitai pun pecah. Hang Sienyo dikejutkan oleh reaksi yang seperti itu, Tertegun beberapa waktu, Dengan dingin dia berkata, Baik, baik, inilah janjimu sendiri. Kau jangan menyesal, Kau jangan melupakan, Hang Sienyo, Siao Kapitlong dan Simpekun meninggalkan tempat itu. Wajah mereka masam. Tidak satu dari ketiga orang itu yang mulai bicara, Mereka sedang dirundung kemalangan. Kadang dua juga, Hang Sienyo menoleh ke belakang Dengan harapan menemukan jejak Yuhaitai yang memohon dan meratap. Biasanya bisa saja Yuhaitai melakukan hal itu. Hari ini, Yuhaitai sudah mendapatkan malu besar, Dia diam. Hang Sienyo menundukkan kepala, Jalan lagi beberapa langkah, Lagi dua menoleh ke belakang. Akhirnya Siao Kapitlong yang memecah kesunyian, Dia membuka suara, Tidak perlu dilihat lagi, Dia tidak mungkin berani mengintil di belakang, Jangan anggap meremahkan seseorang, Di dalam dunia bukan wanita saja yang pantas mendapat hak hidup, Kaum laki dua juga, Selembar wajah Hang Sienyo terus menjadi merah, Dengan dingin dia berkata, Kau kira aku mengharapkan kedatangannya, Mungkinkah bukan bercemooh Siao Kapitlong? Tentu saja bukan, Berkata Hang Sienyo, Aku hendak melihat nona ini, Betul dua Hang Sienyo menoleh dan memperhatikan Simpekun. Simpekun sedang menundukkan kepala melakukan perjalanan, Tapi semua juga bisa mengetahui keadaan Ratu Rimba Persilatan itu. Hang Sienyo melepaskan pegangan tangan yang menggandeng Siao Kapitlong. Perlahan-lahan mendekati Simpekun, Dengan memaksakan tertawa dia bertanya, Nona ini sangat cantik, Gadis dari keluarga manakah dari keluarga Sim, Jawab Simpekun singkat. Suara Simpekun begitu rendah seperti keluar dari hidung, Tidak terdengar jelas apa yang dijawab olehnya. Dengan tertawa Hang Sienyo berkata, Tentunya kau belum biasa menyaksikan perlakuanku yang seperti ini, Bukan Siao Kapitlong menghela nafas dan berkata, Kalau saja dia tidak heran tentu itulah kejadian yang aneh. Hang Sienyo masih memujuk rayu, Dia berkata kepada Simpekun, Nona ini bisa menjadi heran melihat caraku tadi. Siao Kapitlong adalah kawan lamaku, Ia sudah menjadi adik angkatku, Maka, bertemu dengannya, Aku menjadi kesal, Maunya marah dua saja. Di anakal dan binal, Keterangan Hang Sienyo tadi lebih baik tidak diteruskan, Daripada memberi penjelasan yang berlebih duaan. Siao Kapitlong tertawa nyengir. Mendapat keterangan tadi, Seharusnya Simpekun bisa tertawa geli, Tapi tidak terunjuk perubahan di wajahnya. Ia masih dirundung kekesalan. Hang Sienyo memperhatikan wajah Ratu Rimba Persilatan itu, Kecantikan Simpekun masih belum meluntur, Kepadatan tubuh wanita itu masih tidak kalah darinya, Perlahan-lahan dia menarik tangan Siao Kapitlong, Dengan suara perlahan ia bertanya, Eh, Nona ini atau bukan, Itu mukata ganti itu banyak mengandung kemungkinan arti, Kekasih atau pilihannya. Siao Kapitlong bergoyang kepala dengan tertawa getir. Sepasang biji maca Hang Sienyo berputar-putar, Ia tertawa cekikikan. Jangan malu dua, Ia berkata. Seorang laki dua harus mengawini seorang perempuan, Mengapa malu? Tidak perlu disangkal, Kalau bukan mengapa dia besar cemburu dari sikap yang diperlihatkan oleh Simpekun, Suatu bukti betapa cemburu dan jelusnya hati wanita tersebut. Inilah karena perlakukan Hang Sienyo maca pada Siao Kapitlong yang berlebih duaan. Semakin lama Hang Sienyo semakin genit, Ia memperlihatkan sikapnya yang begitu rapat, Begitu apet. Inilah dari kera dua untuk menyakiti hati wanita seterunya. Simpekun itu dianggap seteru. Simpekun menundukkan kepala, Seolah-olah tidak melihat kera dua demonstrasi Hang Sienyo, Seolah dua tidak mendengar kata dua Hang Sienyo. Kini Hang Sienyo ma meninggalkan Siao Kapitlong, Mendekati Simpekun kembali. Entah nona gadis dari mana, Kau sangat cantik menarik. Kalau betul dua cinta kepada Siao Kapitlong, Lebih baik kau bilang saja kepadaku, Aku yang menjadi kakaknya ini bisa dan bersedia menjadi mak comblang. Mendengar kata dua Hang Sienyo, Hati Siao Kapitlong dirasakan meloncat, Tapi dia tidak berani memandang Simpekun, Dia tidak berani membantah. Simpekun masih menundukkan kepala, Tidak menggubri suara Hang Sienyo. Suatu waktu dia melirik ke arah Siao Kapitlong, Dan di saat ini, Siao Kapitlong juga melirik ke arahnya, Dua pasang sinar matu beradu. Simpekun berkata, Mengapa kau tidak memberi keterangan kepada kakak tuamu ini? Siao Kapitlong tertawa nyengir. Mendapat tanggapan yang seperti itu, Hang Sienyo membesar hati, Dia bertanya, Keterangan apa dengan dingin Simpekun menjawab, Hubunganku dengannya bukan kawan biasa. Dan untuk jelasnya, Lebih baik kau tanyakan sendiri kepada orang yang kau katakan sebagai adikmu itu. Ketahuilah, Aku sudah menjadi istri orang, Hang Sienyo tidak bisa tertawa lagi. Perlahan dua Simpekun meneruskan keterangannya, Kulihat kalian berdua sangat cocok sekali, Biar nanti ku beritahu kepada suamiku agar ia bisa mengamprokan perjodohan kalian. Eh, kakak tua ini nona dari mana, Biar bagaimana harus menerima sedikit berkah kami, Aku nyonya Lian Siengpek, Suara Simpekun sangat tenang, Cukup terhormat. Tapi suara ini seperti sebilah pisau yang tajam, Menusuk di dalam ulu hati Siao Capetlong. Hang Sienyimao tertegun. Belum pernah Hang Sienyimao menemukan kesulitan seperti apa yang kini dihadapi. Memandang ke arah Simpekun dan Siao Capetlong, Silih berganti ia mematung juga. Giliran Simpekun yang menguasai situasi, Ia memberi keterangan, Nama suamiku Lian Sengpek, Dari keluarga besar Lian. Mungkin kau pernah dengar nama ini, Nafas Hang Sienyimao dirasakan menjadi sesak, Hampir terhenti. Dugaan-dugaannya itu salah. Percuma saja ia memperlihatkan sikapnya yang baik kepada Simpekun. Ternyata wanita itu sudah bersuami. Hang Sienyimao bukan seorang tolol, Ia tahu kedua seorang wanita yang mencinta dan wanita yang tidak mencinta, Dari Kheu Simpekun dan Siao Capetlong berdua, Hubungan apakah yang pernah terjalin? Inilah yang membingungkan dirinya. Simpekun masih memegang kunci kekuasaan, Dia berkata, Asal kau bersedia, Aku bersama suamiku segera membuat persiapan untuk pernikahan kalian, Di saat ini, Secara tiba dua saja Siao Capetlong berteriak, Tutup mulut secepat itu, Si jago berandalan bergerak, Memegang tangan Simpekun, Dengan kerasia menggoyang duanya. Menggunakan ujung matanya yang dingin Simpekun melirik ke arah Siao Capetlong, Seolah dua baru pertama kali berkenalan dengan jago berandalan kita. Dengan suaranya yang lebih kejam ia berkata, Ku harap kau bisa melepaskan pegangan tangan itu, Suara Siao Capetlong sudah menjadi serak, Ia berkata, Jangan, Jangan kau memperlakukan aku seperti ini, Huh Simpekun mengeluarkan suara dari hidung. Berlakulah agak sopan, Aku adalah istri Lian Sengpek. Jangan kau mencoba mengganggu istri orang, Seperti dicambuk oleh pecut yang tidak tampak, Tangan Siao Capetlong itu ditarik mundur. Tubuhnya juga mundur ke belakang, Setapak demi setapak menjauhi Simpekun. Hang Sienyo sedang memikir dua, Bagaimana seorang nyonya besar yang seperti nyonya Lian Sengpek, Bisa berjalan bersama dua dengan jago berandalan Siao Capetlong. Ini waktu Siao Capetlong memperlihatkan kera dua yang lain, Sepasang matanya itu menjadi kosong melompong, Jauh memandang ke depan, Seolah dua sepasang metal orang yang sakit ingatan. Kera-kera ini menyakiti Hang Sienyo, Belum pernah ia melihat Siao Capetlong hilang semangat seperti apa yang ia saksikan. Baru sekarang ia menyelami hati Siao Capetlong. Betapa dalam cinta Siao Capetlong kepada Simpekun. Terdengar suara Simpekun berkata lagi, Kau pernah menolong diriku, Aku juga pernah menolongmu. Sama dua, Kita tidak menanam budi dan kita pun tidak berhutang budi, Siao Capetlong menganggukan kepala dan berkata, Ya, suaranya sangat lemah. Simpekun berkata, Luka yang kau darita belum sembuh betul, Seharusnya aku mengantarmu beberapa waktu pula. Tapi kau sudah ada kawan baru. Kukira tidak perlu aku menyusahkan diri, Sampai di sini, Simpekun harus menelan rudah. Ia bisa merasakan getaran jiwanya yang bertentangan dengan apa yang sudah diucapkan olehnya. Menunggu suara itu menjadi tengan, Perlahan dua ia berkata, Seperti yang kau tahu, Aku adalah wanita yang sudah bersuami. Apa yang kulakukan harus berhati dua, Kalau sampai terjadi desas-desus, Kita akan tidak baik, Ya, Siao Capetlong menganggukan kepala lemah. Aku mengerti, Nah, Berkata Simpekun. Syukur saja kalau kau bisa mengerti. Apapun yang terjadi, Kita tetap sebagai kawan baik, Sesudah memberi penjelasan tentang kedudukannya, Simpekun membalikan badan, Meninggalkan Siao Capetlong dan Hang Sieniu. Baru sekarang Hang Sieniu mau bisa menguasai keadaan, Ia memanggil, Nona Sim, Simpekun menahan langkahnya, Dia berusaha menenangkan situasi keadaan, Dengan tawar berkata, Panggil saja Lian Hujin, Lian Hujin berarti nyonya Lian. Hang Sieniu berkata, Lian Hujin hendak mencari Lian Sengpekkongcu, Simpekun balik bertanya, Mungkinkah masih belum waktunya mencari diatapi Lian Hujin tidak tahu, Di mana Lian Kongcu berada. Lebih baik kita bersama-sama, Bersama dua lebih baik daripada berpisahan. Agar tidak sampai terjadi sesuatu yang berada di luar dugaan, Terima kasih, Simpekun menolak tawaran itu. Terima kasih atas kebaikan budi kalian, Kukira tidak perlu mengantar pulang, Hang Sieniu masih berusaha membujuk, Tapi sudah ditutup oleh pembicaraan Simpekun, Seng Ratu Rimba Persilatan berkata, Saudara Yuhaitai adalah kawan baik suamiku, Dia juga lebih gentleman. Aku hendak bertemu dengannya, Meminta bantuannya. Meminta bantuan Yuhaitai lebih aman dari Meminta bantuan kalian, Tidak akan terjadi desas-desus yang bukan dua, Hang Sieniu makalah berdebat, Dia tidak bisa membuka mulutnya. Tidak ada alasan untuk membantah keterangan dan dalih Yang sudah dikatakan oleh Simpekun. Kejadian ini jarang sekali bisa dialami oleh Hang Sieniu, Biasanya dia yang nyerocos, Lawan akan dibungkamkan. Hari ini istimewa, Bukan saja kalah bicara, Hang Sieniu maka habisan bahan pembicaraan. Di depan Simpekun, Dia tidak mempunyai kesempatan untuk marah, Tidak mempunyai kesempatan untuk mengobrol hawa nafsunya. Yang sungguh dua berada di luar dugaan, Simpekun yang begitu alim serta pendia masih mempunyai kehebatan yang luar biasa. Simpekun memang lihai. Perlahan dua Simpekun berkata, Lain kali, Bila kalian mempunyai waktu, Datanglah ke kampung Simkicung. Kami suami istri bisa balas membuat penyambutan, Meninggalkan Hang Sieniu dan Siao Capitlong, Simpekun balik kembali ke arah rombongan Yuhai Tai. Tanpa menoleh Simpekun mengambil keputusan tegas. Angin bertiup dingin, Cukup keras, Membuat tulang dua terasa dingin. Lembaran daun tua yang menguning satu per satu jatuh rontok, Berterbangan di angkasa. Dalam keadaan yang seperti itu, Siao Capitlong bersandar pada sebatang pohon, Tidak berdebat, Tidak ada gerakan. Akhirnya Hang Sieniu yang memecahkan kesunyian itu, Ia mengeluarkan keluhan panjang, Dengan menyengir berkata, Oh, aku telah mencelakakanmu. Aku terlalu banyak bicara. Terlalu mengobral kata dua, Siao Capitlong seperti tidak mendengar rasa penyesalan Hang Sieniu. Beberapa saat kemudian, Dia berkata, Tidak ada hubungan dengan urusan itu, Tapi, Siao Capitlong berkata, Kalau sudah waktunya berpisah, Lebih baik ia berpisah. Hal ini lebih baik daripada terjadi rasa sakit di kemudian hari, Hang Sieniu menatap wajah laki dua berandalan itu, Dia berkata, Maksudmu sakit sekarang lebih baik daripada sakit di kemudian hari betul, Jawab Siao Capitlong berdengung. Hang Sieniu berkata, Dia cukup cantik, Sangat menarik, Kecerdikannya juga tidak berada di bawahku. Tapi dia mempunyai sifat dua yang lebih lemah, Siao Capitlong memandang urus jauh ke depan. Hang Sieniu berkata lagi, Tapi urusan belum selesai sampai di sini. Tidak seperti apa yang kau pikirkan. Seharusnya bagaimana bertanya Siao Capitlong, Ia menundukkan kepala. Kukira dia mengambil putusan yang keburu nafsu, Berkata Hang Sieniu. Siao Capitlong berkata, Dia sudah mengambil putusannya. Lebih baik jangan kita tarik panjang, Menarik tangan Hang Sieniu, Siao Capitlong berhasil mengambil sikapnya yang semula, Ia berkata, Mari, aku tak perlu lari darimu lagi. Mari kita minum arak bersama, Akhirnya Siao Capitlong berhasil mengusir pergi bayangan dua yang tidak disukai, Ia tertawa. Hang Sieniu juga tertawa. Tertawa gembira. Wajah kedua orang itu tertawa, Tapi apa yang berselimut dalam lubuk hati kecertawaan mereka? Kesengsaraan dan kepahitan yang tidak terhingga sesudah meninggalkan Siao Capitlong, Hati simpekun menjadi kosong hampa tiada isi. Dia melakukan perjalanan seorang diri. Jauh di mata dekat di hati pepatah ini sering dibaca oleh simpekun, Tapi tidak mudah menyelami isi hatinya. Baru sekarang ia mengerti, Makna dari inti sari pepatah tadi. Oh, jauh di mata. Dekat di hati, Semakin jauh dengan Siao Capitlong, Semakin terkenang pula kepada laki dua berandalan itu. Air mati simpekun jatuh bercucuran, Hatinya berteriak, Siao Capitlong. Siao Capitlong. Bukan sengaja hendak menyakiti hatimu, Dalam keadaan tiada daya, Apa boleh buat. Umurmu masih muda, Kau masih mempunyai hari depan yang gilang-gemilang. Aku tidak bisa menyerap dua dirimu, Siao Capitlong belum bisa menerima kiriman suara hati simpekun. Hati ratu rimba persilatan tersebut masih berteriak lagi, Ya, kau pasti sakit hati, Remuk redam. Kau boleh marah, Kau bisa berteriak, Tapi waktu akan mencuci bersih segala noda itu. Bagaikan angin lalu, Ku harap saja kau bisa melupakan diriku, Begitu mudah? Bisakah Siao Capitlong melupakan simpekun? Tentu saja tidak mungkin. Reaksi timbal balik terjadi pada hal yang sama. Bisakah simpekun melupakan Siao Capitlong? Tentu saja tidak. Melupakan sesuatu yang berkesan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Hati simpekun bagaikan terikat, Bagaikan terpuntir, Rasa sedih dan pilu. Untuk seumur hidupnya, Tidak mungkin dia bisa melupakan Siao Capitlong. Sepasang sinar mati yang bercahaya terlalu, Gerak-geriknya yang memikat, Dadanya yang bidang. Sedapat mungkin simpekun menghapus bayangan dua itu. Dia tidak berhasil, Semakin keras mau melepas bayangan itu, Semakin jelas pula terpetah. Oh wanita ini mengeluh. Begini kejamkah takdir mempermainkan insannya? Mengapa mengemprokan kita di samping jalan terdapat pohon dua rimbun? Simpekun berlari ke arah pohon dua itu, Menurut salah satu di antaranya, Dia menangis sedih. Dengan isak tangis itu, Dia mengharapkan bisa menghapus bayangan Siao Capitlong, Hati simpekun tidak bisa menerima penderitaan yang begitu hebat, Sulit mengembalikan keadaan normal. Simpekun tidak menganggap care dua tadi sebagai care yang salah, Kecuali care ini, Tidak ada care yang lebih baik lagi. Isak tangis simpekun menjadi dua. Berapa lama ia menangis di tempat itu, Simpekun sudah lupa waktu. Tiba dua satu tangan terjulur, Mengusap dua pundak wanita itu. Hati simpekun tercekat, Ia hendak melejit, Tapi tidak berhasil mengikuti ironi suaranya. Mungkinkah Siao Capitlong, Bisik hati nurani. Dia balik kembali deburan nafas. Simpekun hampir saja terhenti. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Kalau saja Siao Capitlong mengejarnya kembali? Menubruknya? Menangis di dalam dadanya? Mengusirnya lagi? Apa menyakiti hatinya yang lebih hebat? Oh, tidak. Simpekun tidak mempunyai itu kekuatan untuk menyakiti orang yang pernah menolong dirinya. Dia sudah rela kabur bersama Siao Capitlong lari ke ujung langit, Mereka bisa mencicipi kehidupan yang baru. Sesudah berhasil mengambil keputusan itu, Simpekun menolehkan kepala ke belakang. Hatinya yang sudah mekar, Tiba-tiba saja kuncup kembali, Tenggelam dalam, Seperti kecebur ke dasar lautan. Apa yang dilihat Simpekun? Tangan yang mengelus itu sangat halus, Itulah bukan tangan Siao Capitlong, Tangan ini tidak asing, Karena inilah tangan Seng Suami. Tangan Lian Sengpek Orang yang datang adalah jago muda ternama Lian Sengpek. Wajah Lian Sengpek, Pucat pasi, Hanya sepasang sinar matanya itu yang masih mengandung kecahayaan, Sepasang sinar mati yang penuh cinta kasih kepada seorang istri. Dibiarkannya saja Simpekun menatapnya seperti itu, Rayuan-rayuan tanpa suara disalurkan ke benak hati istrinya. Tenggorokan Sengpekun seperti tersentak, Hatinya juga seperti tercekat. Beberapa saat kemudian, Akhirnya Lian Sengpek, Memecahkan kesundian, Dia berkata, Orang-orang di rumah sudah menunggu lama, Mari kita balik, Suaranya begitu tenang, Tidak berkejolak. Seolah-olah Lian Sengpek sudah melupakan Noda-noda Sengpekun di dalam lingkungan keluarga Lian. Mungkinkah bisa dihapus begitu saja? Simpekun tidak bisa menghapuskan noda-noda yang sudah mengotori dirinya. Biar bagaimanapun, Simpekun tidak bisa melupakan drama-drama yang sudah terjadi. Raga Simpekun berada di depan Lian Sengpek, Jiwanya sudah terbang jauh, Terbang ke ujung langit bersama-sama bayangan Siau Capetlong. Simpekun berusaha menarik kembali, Sukma yang sudah terbang itu, Tapi sangat berat, Harus menggunakan tenaga banyak. Sukma itu ditariknya ke jaman selam, Di waktu yang sama pula, Suatu saat musim rontok, Di saat senja hari, Mereka berjalan-jalan di bawah pohon rindang. Memandang air jernih yang mengalir, Mereka mengecapi kesenangan alam. Itu waktu, Simpekun dan Lian Sengpek, Masih berkasih-kasihan. Mereka lupa pulang. Itu waktu Lian Sengpek, Berkata, Orang-orang di rumah sudah lama menunggu, Mari kita kembali, Nada dan suara yang sama, Kata-kata yang sama, Dan dilontarkan pula dari sebuah mulut yang sama. Itu waktu, Simpekun kembali, Tanpa banyak komentar. Simpekun mengiringi segala kehendak hati Lian Sengpek. Sekarang, Kata-kata yang berkesan itu diulang kembali, Orang-orang di rumah, Sudah lama menunggu, Mari kita kembali, Reaksinya jauh berbeda. Simpekun kurang menyesuaikan keadaan itu, Dia tidak bisa mengangkat langkah kakinya, Mengikuti apa yang sudah diucapkan oleh Seng Suami. Dia membangkang. Keadaan berubah, Jaman berputar. Timbulnya bayangan Siau Capitlong telah mengubah situasi yang seperti itu. Simpekun mengeluarkan keluhan napas panjang, Dengan nada sayu, Ia berkata, Kembali, Kemana aku harus kembali? Lian Sengpek masih membawakan sikapnya yang menyayang, Dengan suara merdo ia berkata, Kembali ke rumah. Tentu saja kita kembali ke rumah, Rumah Simpekun mengeluarkan suara ini dengan nada hampir menangis. Mungkinkah aku masih mempunyai sebuah rumah Lian Sengpek, Berkata, Kau berhak mengecapi kesenangan rumah kita, Itulah zaman dahulu kala, Jawab Simpekun. Tidak, Berkata Lian Sengpek. Zaman itu masih berlaku untuk keadaan sekarang, Simpekun menggoyangkan kepala, Ia berkata, Tidak sama Lian Sengpek, Berkata, Tidak ada yang tidak sama, Segala sesuatu yang lalu, Biar saja dia lewat, Kalau saja kau mau kembali, Keadaan tetap seperti sedia kala, Simpekun tidak menjawab lagi. Dia termenung lama. Bagaimana bertanya Lian Sengpek? Simpekun berkata, Baru sekarang aku mengerti, Apa yang kau maksudkan bertanya Lian Sengpek. Orang yang hendak kau ajak pulang itu bukanlah aku siapa bertanya Lian Sengpek. Aheran. Nama harum dari keluarga Lian tidak bisa dicemarkan, Tidak boleh ternoda, Karena itu, Nona mantu Lian Sengpek, Tidak boleh merusak kehormatan keharuman nama itu, Biar aku kembali ke kandang, Pulang ke rumah lama, Lian Sengpek, Bungkam. Simpekun berkata lagi, Maka, Kau masih mengharapkan pulangnya diriku, Asal saja aku kembali, Semuanya bisa dimaafkan, Tapi, Lian Sengpek masih membungkam. Gejolak hati Simpekun tidak bisa dipadamkan, Suaranya semakin lama semakin meningkat, Naik dua oktav dia berkata, Sudahkan terpikir olehku, Aku juga berupa manusia biasa. Aku bukanlah orang yang mudah dipermainkan, Aku tidak mau dipercaturkan oleh keluarga Lian, Wajah Lian Sengpek menjadi murung, Dia berkata, Eh, Mungkinkah aku telah melakukan sesuatu kesalahan kepala Simpekun ditundukan ke bawah, Air matanya bercucuran kembali, Dia juga bersedih, Katanya perlahan, Kau tidak salah, Akulah yang bersalah. Aku harus meminta maaf, Dengan suara yang seperti rayuan, Lian Sengpek berkata, Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, Tapi biar saja mereka lewat, Sudah lama kulupakan kesalahan dua itu, Kepala Simpekun digelengduakan, Dia berkata, Tidak. Mungkin kau bisa melupakan kesalahan itu, Tapi aku tidak. Mengapa bertanya Lian Sengpek? Putusan Simpekun yang sudah hampir tidak tergoyahkan, Tiba dua saja terbengkokan, Tapi ditariknya kembali, Dengan sepatah demi sepatah, Dia berkata, Karena hatiku sudah berubah, Lian Sengpek, Seperti tercambuk oleh pecut yang tidak tampak, Hampir saja ia terguling jatuh. Dengan menggigit bibir yang hampir berdarah, Ia berkata, Kau tidak mau kembali Simpekun berkata, Seperti apa yang kau sudah tahu, Seringkali aku menyakiti orang. Tapi betul dua hatiku sudah berubah, Lebih baik aku berterus terang daripada menipu dirimu, Maksudmu, Suara Lian Sengpek, Terputus, Simpekun berkata, Mulai saat ini, Aku tidak mau hidup bersama duamu lagi, Aku tidak mau memaksakan diri, Aku juga tidak mau menipu diri sendiri, Aku sudah tidak cinta kepadamu, Lian Sengpek, Mengepalkan tangannya keras dua, Ia menjadi tegang. Betul, Betulkah sudah jatuh cinta kepadanya? Dia bertanya. Gigi Simpekun yang menggigit bibir itu akhirnya membuat pendarahan, Di sana tampak merah sedikit, Ia menganggukan kepala. Tiba dua, Lian Sengpek menerjang pundak Simpekun, Dengan geram dan membentak, Kau jatuh cinta kepada seorang jago berandalan Simpekun menganggukan kepala. Katakan, Berteriak Lian Sengpek, Dimana letak keunggulannya? Dimana letak kekalahanku? Suara Lian Sengpek hampir habis, Berteriak dua seperti manusia gila. Lian Sengpek, Tidak mudah tergoda, Biasanya dia bisa mengekang segala gejolak itu. Hari ini, Tidak, Orang yang dikasihi olehnya, Istri yang dicinta olehnya hendak melarikan diri. Darah panas Lian Sengpek bergolak mulai memuncak ke atas otak. Pundak Simpekun yang dicengkeram seperti itu hampir remuk, Dia merasa sakit, Diusahakan agar dia tidak menjerit, Juga tidak berteriak, Diusahakannya menyedot air matu yang jatuh bercucuran. Menggigit bibir lagi dia berkata, Mungkin, mungkin juga dia tidak bisa memadayemu. Di beberapa tempat, Dia kalah padamu. Tapi dia rela berkorban, Dia lebih rela berkorban daripadamu. Demi kepentinganku, Dia rela mati, Kau, Kau bisa mengimbangi kemampuan ini. Mat Celian Sengpek dipentangkan lebar dua, Tangannya terlepas dari pundak Simpekun, Perlahan dua tubuh si jago muda mundur ke belakang. Simpekun tidak berani menerima pancaran sinar Mat Celian Sengpek, Ia mengelakan sepasang cahaya yang tajam itu, Dengan menundukan kepala dia berkata, Aku masih ingat kau pernah mengatakan tentang hati seorang wanita. Kalau saja seorang wanita itu sudah mengubah hatinya, Apapun tidak bisa dicegah, Seseorang yang akan mencegah akan menderita penderitaan yang terbesar. Oh, Lian Sengpek mengeluh. Kemarahan Lian Sengpek tidak bisa tertahan, Tangannya terayun. Pang, Dia menempiling pipi Simpekun yang putih bersih. Di sana telah bertanda lima jari berwarna merah. Simpekun masih diam di tempatnya, Dia tidak lagi menangis, Tidak bergerak dan juga tidak menjerit. Simpekun seperti sudah tersihir, Seperti batu, Dengan sinar matanya yang dingin, Ia berkata, Tempilinglah lagi, Pukulah lagi, Bunuhlah, Aku tidak akan membuat perlawanan. Aku tidak akan menyalahkan dirimu. Tapi ingat, Tidak mungkin kau bisa mengubah pendirianku. Lian Sengpek membalikan badan, Tiba dua mencelat, Meninggalkan istrinya. Baru sekarang Simpek, Kun berani mendongakan kepala, Memandang ke arah lenyapnya Seng Suami. Mengantarkan lenyapnya bayangan itu, Air mati Simpek, Kun bercucuran pula. Oh, Dia mengeluh. Maafkan aku, Sangat menyesal. Sebenarnya aku tidak memperlakukan dirimu seperti ini, Tapi apa boleh buat, Dalam keadaan terpaksa tidak ada lain jalan, Lian Sengpek, Tidak bisa menangkap suara penyesalan istrinya. Simpekun bergumam, Boleh saja kau anggap aku sebagai wanita jalang, Wanita yang tidak tahu diri. Tapi demi kepentinganmu, Demi keluarga kalian, Aku tidak mau mengikut seratakan banyak dosa, Bayangan Lian Sengpek sudah lenyap dari tempat itu, Tentu saja tidak mengikuti jeritan hati. Istrinya, Rencana apa yang Simpek, Kun sudah lakukan? Siau Capetlong tidak bisa mengerti, Lian Sengpek juga tidak mengerti. Penderitaan yang bagaimana dirasakan oleh Simpekun. Hanya dia seorang diri yang dapat menyelaminya. Hatinya seperti tersobek dikoyak-koyak oleh tangan si Raja Boneka Tian Koncu. Dia harus berkorban, Dia tidak mau mengikut sertakan Siau Capetlong, Dia juga tidak mau mengikut sertakan Lian Sengpek. Hanya kematianlah yang bisa mengecamkan dirinya. Hanya jalan kematian yang terbentang di depan dirinya. Malam berkuasa. Air mati Simpekun sudah dikuras habis dia masih menangis, Menangis dengan air mati kering. Akhirnya, Simpekun mengambil putusan, Dia membenarkan pakaiannya yang kucel berjalan lurus ke depan. Hanya ada satu jalan yang berada di depan Seng Ratu Rimba Persilatan itulah jalan kematian. Jalan itu lurus langsung, Menuju ke arah Istana Boneka. Di depan bulu mati Simpekun sudah terbayang wajah Raja Gila Boneka Tian Koncu yang tertawa kejam, Dengan girangnya, Raja Gelau itu berkata, Sudah ku perhitungkan, sudah waktunya kau kembali. Karena kau sudah tidak mempunyai pilihan jalan lain, Betul-betul Simpekun tidak mempunyai pilihan jalan. Dia sedang menuju jalan kematian. Simpekun balik kembali ke Istana Boneka. Siau Capetlong menarik tangan Hang Sieniu, Mengajaknya menegak minum arak. Tenggorokan Siau Capetlong seperti tersumbat, Biasanya dia jago arak, Ia kuat minum, Tapi hari-hari ini terkecuali, Cairan minuman keras itu tidak mau masuk ke dalam tenggorokannya. Terlalu banyak urusan yang dipikirkan oleh Siau Capetlong. Terlalu butek pikiran yang mengekang kebebasan Siau Capetlong. Begitu keadaan Siau Capetlong begitu pula keadaan Hang Sieniu. Hang Sieniu sedang menghadapi persoalan rumit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ia menantikan datangnya lamaran Siau Capetlong, Lamaran itu tak kunjung datang. Kini timbul satu lamaran, Tapi harapan yang dibangun atas kesengsaraan Simpekun. Pikiran Hang Sieniu melebih kusut, Biasanya dia senang dan gembira, Bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hari ini tidak. Hang Sieniu mau tidak bisa menegak araknya. Arak yang mereka tegak arak kering, Arak tawar. Mereka minum arak di dalam sebuah kedai yang kotor. Hang Sieniu mau tidak membawa uang, Karena dia baru saja menjadi pengantin perempuan. Kantong Siau Capetlong belum pernah penuh dengan uang, Karena itu mereka harus bisa menghemat. Di saat ini Hang Sieniu mau membuka suara, Kita berdua sudah ditakdirkan minum arak di tempat ini, Oh berkata Siau Capetlong. Sudah ditakdirkan seperti ini. Siau Capetlong melempar jauh sukmanya, Seolah-olah mengikuti dan membayangi Simpekun. Di saat hidup sengsara bersama-sama dengan Simpekun, Hatinya riang dan gembira. Tapi rasa itu lenyap, Berganti dengan sedih dan perih. Dengan cepat Hang Sieniu mau menuang araknya terus-menerus, Degan wajah cemberut, Ia berkata, Menurut cerita orang, Arak yang tidak enak pun bisa menjadi enak, Kalau kau meminumnya cepat, Siau Capetlong berkata tawar, Arak yang enak adalah arak yang bisa membuat kita menjadi mabok, Siau Capetlong juga meneguk araknya. Mereka ingin bermabok-mabokan, Tapi arak itu kurang keras, Mereka belum mabok. Keadaan seorang yang berada dalam keadaan mabok, Bisa melupakan segala sesuatu, Melupakan penderitaan dan melupakan kesengsaraan. Hang Siengima menatap Siau Capetlong, Dia sedang berdaya upaya, Bagaimana caranya untuk mengubah pikiran Siau Capetlong yang masih tertuju ke arah Simpetkun. Seribu satu care telah diusahakan, Tidak mungkin menemukan care yang terbaik. Berapa banyak suara Hang Siengima cetuskan, Suara-suara itu hanya suara Simpetkun. Akhirnya Hang Siengima menghela nafas, Ia berkata, Hei, sudahlah. Jangan kau pikirkan dia lagi. Menurut apa yang ku tahu, Wanita tadi tidak mempunyai kekejaman yang seperti itu, Siau Capetlong berkata, Tidak ada wanita yang kejam. Hanya ada wanita yang keras hati, Suara ini disalurkan jauh, Seolah-olah hendak disampaikan ke depan Simpetkun. Hang Siengima berkata, Menurut umatku, Wanita tadi sedang tertekan, Dia mempunyai penderitaan yang tidak bisa dilampiaskan, Siau Capetlong berkata, Eh, menurut apa yang kau tahu, Siapa yang menjagoi rimba persilatan untuk jalan mana bertanya Hang Siengima. Untuk jaman-jaman yang sudah lampau dan jaman sekarang, Berkata Siau Capetlong. Ilmu silat siapakah yang tertinggi Hang Siengima berpikir lama, Akhirnya dia menjawab pertanyaan itu. Menurut apa yang ku tahu, Tokoh silat super sakti tanpa tandingan adalah Siaoyaoho pada 20 tahun yang lalu, Tepat berkata Siau Capetlong. Kini ia mengganti nama menjadi Tian Koncu, Ternyata, Raja Gila Boneka Tian Koncu bernama Siaoyaoho. Bisakah kau ceritakan tentang orang ini? Berkata Siau Capetlong. Aku belum pernah melihat wajahnya, Jawab Hang Siengima. Siau Capetlong tertegun, Menegak arak dia berkata, Menurut apa yang ku tahu, Kau kenal kepada orang ini, Dan dia pernah mengirim dua bilah pisau yang tajam. Hang Siengima berkata, Betul, Tapi aku belum pernah melihat wajahnya. Siau Capetlong menyengir, Dia berkata, Membuat aku bingung saja. Hang Siengima tertawa dan berkata, Setiap kali aku menemuinya, Teraling oleh selembar kain, Pada suatu hari, Aku tidak tahan, Kutendang kain itu, Menyerobot masuk, Dengan maksud bisa melihat wajah asli jago itu, Bagaimana hasilnya? Kau berhasil, Bertanya Siau Capetlong. Hang Siengima menghela nafas, Ia berkata, Kuanggap gerakanku itu sudah cukup cepat. Tapi gerakannya lebih cepat lagi, Saat aku memasuki ruangan itu, Ia sudah tidak ada di sana. Siau Capetlong berkata, Ternyata dia belum menjadi kawanmu. Dia tidak mau bertemu denganmu, Hang Siengima berkata, Salah. Dia adalah kawanku. Karena hendak berkawan dengan diriku, Maka dia tidak bertemu muka, Apa artinya? Hang Siengima berkata, Hanya dua macam orang yang bisa menemukan wajahnya, Dua macam orang yang bagaimana wanita, Berkata Hang Siengima. Wanita yang sudah kena taksiannya, Asal saja dia ingini, Tidak mungkin bisa lepas dari genggaman tangannya, Wajah Siau Capetlong berubah, Ia menegak araknya, Membasai tenggorokan itu, Kemudian berkata, Oh, kau tidak mendapat taksirannya wajah Hang Siengima juga berubah, Dia sudah hendak melampiaskan kemarahan itu, Secepat itu pula dia bertahan, Dan berkata, Baiklah, Boleh saja menganggap aku tidak laku. Ia tidak tertarik kepada diriku. Aku tidak mau marah. Hari ini, Biar apapun yang kau katakan, Aku tidak marah, Tidak memberi kesempatan kepada Siau Capetlong berkata, Hang Siengima meneruskan ucapannya, Banyak cerita tentang dirinya, Ada yang mengatakan dia buta, Ada yang mengatakan dia tinggi besar, Ada yang mengatakan wajahnya penuh berwok, ETC, Tapi tidak pernah ada orang yang mengatakan dia cakep, Dan tampan bertanya Siau Capetlong. Kalau betul dia sangat cakep, Mengapa tidak mau memperlihatkan wajahnya Siau Capetlong berkata, Potongan tubuhnya sangat pendek, Ia malu dilihat orang, Sepasang mata Hang Siengima di belalakan, Memandang Siau Capetlong dan berkata, Kau pernah menemuinya Siau Capetlong tidak menjawab pertanyaan ini, Raja gila boneka Tian Kong Chu bernama Siau Yaohao. Dan ini tidak boleh diketahui oleh Hang Siengima. Eh, Siau Capetlong mengalihkan bahan pembicaraan. Kau sudah pergi keluar daerah? NGG, Hang Siengima menganggukan kepala. Juga hendak mencari jejaknya bertanya Siau Capetlong. Menurut cerita orang, Dia sudah memasuki daerah Tonggoan, HMMM, Siau Capetlong mengeluarkan satu suara gerengan kecil. Hang Siengima berkata, Ilmu silatnya berada di atasmu, Ilmu meringankan tubuhnya berada di atasmu. Hanya satu, itulah adatnya yang tidak bisa memenangkan adatmu. Ada sesuatu semangat yang berada padamu, Semangat yang belum pernah terpatahkan. Semangat ini tidak bisa ada yang menandingi dirimu, Sepasang sinar matusnya O Capetlong memandang jauh ke depan. Dia berkata perlahan, Kukirakah sedang berlebih duaan? Tidak. Berkata Hang Siengima, Bukan berlebih duaan, Inilah kenyataan. Apalagi kau hendak mengadu jiwa, Orang lain bisa menjadi takut. Siau Capetlong berkata, Aku belum ada niatan untuk mengadu jiwa dengannya, Bukan maksudku untuk menyuruhmu mengadu jiwa, Hanya ku katakan semangatmu yang membara itu bisa menciupkan hati orang. Siau Capetlong bisa menerima kebenaran dari apa yang sudah dikatakan oleh Hang Siengima. Raja gila boneka Tian Kong Cu Siawaya Oha Oha agak gentar menghadapi dirinya, Bila mana dia nekat, Tidak mudah orang itu mengalahkan dirinya. Oh, Mengapa kau hendak mencari tahu tentang keadaan orang itu? Mungkinkah hendak mengadu jiwa dengan tertawa-tawar? Siau Capetlong berkata, Dengan alasan apa, Aku hendak mengadu jiwa dengannya. Pandangan mata Hang Siengima belum pernah lepas dari wajah Siau Capetlong, Sepatah demi sepatah ia berkata, Karena kau sudah menjadi nekat? Kau hendak mencari kematian, Kematian tanda seru Siau Capetlong mengulang kata dua itu. Anggapmu hanya kematian yang bisa membebaskan penderitaanmu, Berkata Hang Siengima. Kau hendak menghindari kenyataan daging dua Siau Capetlong berkerinyut, Hampir dia tidak bisa menguasai dirinya, Bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Aku sudah kenyang makan, Arat pun sudah cukup banyak ku tenggak, Sudah waktunya berangkat. Aku hendak pergi, Hang Siengima menarik tangan Siau Capetlong dan berkata, Kau tidak boleh pergi, Dengan dingin Siau Capetlong berkata, Di saat aku hendak pergi, Belum pernah ada orang yang bisa menahan kepergianku, Tiba dua. Dari luar ruangan masuk seseorang, Ia berteriak, Biar bagaimana aku harus menahan kepergianmu? Siapakah orang yang datang itu? Apa maksud tujuannya? Mari kita mengikuti bagian berikutnya.